Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas meninjau langsung festival bambu gintangan yang akan digelar selama dua hari mulai Sabtu 5 Mei hingga 6 Mei 2018 di desa gintangan kecamatan Blimbing Sari Banyuwangi. Dalam kunjungannya Bupati Anas berdialog langsung dengan masyarakat gintangan pengrajin anyaman bambu. Bupati Anas mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi masyarakat yang telah menggagas festival yang telah digelar selama dua kali ini. Selain hal tersebut dengan adanya festival bambu ini berdampak pada peningkatan preekonomian masyarakat sekitar. Kerajinan bambu yang ada di desa gintangan sendiri telah dikirim hingga ke luar negeri di antaranya India dan Australia. Pada festival bambu hari pertama diadakan nganyam bareng sak gintangan. Sedangkan untuk hari kedua pada puncaknya akan ada karnival bambu dan sendra tari. Ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadeh sejak dikelar festival kan ada peningkatan untuk omset dan produksi kerajinan di bekerja. Dan ini adalah bagian dari tujuan dari festival. Di samping ini terus meningkatkan pengasah kemampuan para pengrajin bambu di gintangan. Sekaligus untuk mengenalkan gintangan sebagai destinasi dari pengerajin bambu. Tapi biasanya harus berbenar. Maka saya bilang tadi harus sejuk, harus nyaman. Nah ini harus berbaringan. Masyarakatnya sudah bagus. Mudah-mudahan nanti ini terus tumbuh ya. Dan saya lihat ini persiapannya juga sudah mulai jalan. Mudah-mudahan dari waktu-waktu gintangan bisa terus berkembang menjadi daerah yang fokus kerajinan bambu. Dan target kami ini ke depan ada generasi baru anak-anak yang bukan hanya ibu-ibu yang sepul untuk bisa terlibat di dalam kerajinan bambu di gintangan. Dan saya lihat produksinya variannya juga sudah mulai banyak. Ibu Inaya, salah satu pengrajin anyaman bambu mengatakan dirinya sangat senang dengan adanya festival bambu ini. Pasalnya pesanan anyaman dari desa gintangan saat ini terus dilirik oleh konsumen, baik lokal maupun internasional. Ya Alhamdulillah semakin banyak ibu yang pesan. Bisa bikin bulunya gandrung pakai nganean, kita bisa pakai bambu. Terus ibu biasanya ngirim kemana? Tidak ada apa? Ngirim kemana? Bapak ibu yang ingin mengelusahkan dan juga dari surat. Bapak ibu yang ingin mengelusahkan dan juga dari luar negeri juga ya ibu. Ya tapi saya cari ruangnya juga. Yang sekarang merasa putih-putih asal bagaimana ya. Bukanku semuanya biar tahu kondisi masih biar gak. Biar kita kondisinya. Biar kita kondisinya. Alfian Firdaus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.